Bapak Ibu kita akan melanjutkan materi trainer preparatory course ke materi yang kedua Materi kedua ini akan membahas tentang bagaimana cara kita membuat kelas pelatihan di Microsoft Team Tentu saja materi ini sebenarnya materi yang sudah lama kita dapatkan Materi yang sudah lama kita kuasai dan bisa jadi sudah sering kita gunakan dalam pembelajaran sehari-hari Maupun dalam mengelola kelas pelatihan di berbagai pelatihan yang kita adakan selama ini Karena itu melalui kegiatan trainer preparatory course ini kita nanti akan melakukan review tentang materi yang sudah kita dapatkan tersebut Nah apa saja yang akan kita bahas Bapak Ibu di materi yang kedua ini Materi ini nanti akan cukup ringkas Bapak Ibu karena kita hanya akan membuat dua hal Yang pertama adalah bagaimana kita membuat kelas pelatihan menggunakan fitur create a team using an access system team as a template Kemudian yang kedua kita nanti akan mengupas kembali mereview pengalaman kita tentang menambahkan anggota kelas pelatihan Nantinya kita akan menggunakan fitur join a team with a code Inilah yang nanti akan kita gunakan Bapak Ibu dan akan kita bahas di materi yang kedua ini Kemudian yang kita perlukan nantinya adalah kelas team yang akan dijadikan template Begitu Bapak Ibu nantinya kelas team ini sudah disediakan oleh rekan-rekan below Bapak Ibu tinggal menggunakan saja tinggal menduplikat saja Kemudian Bapak Ibu nanti juga membutuhkan file daftar peserta pelatihan yang akan dimasukkan ke kelas team Gunanya untuk mencocokkan ketika nanti kita sudah membagikan kode kelas kepada para peserta pelatihan Tentunya kita sebagai trainer perlu mengecek apakah semua peserta sudah masuk ke dalam kelas pelatihan yang sudah kita siapkan Baik Bapak Ibu ini sekilas mengenai materi yang akan kita bahas di materi kedua Tentang membuat kelas pelatihan di Microsoft Team Kita akan langsung praktekan bersama Baik Bapak Ibu untuk membuat kelas di Microsoft Team Tentu langkah yang paling awal yang harus kita lakukan adalah membuka Microsoft Team Bapak Ibu bisa membuka Microsoft Team menggunakan browser seperti yang tampak pada layar Bapak Ibu juga bisa membuka Microsoft Team ini menggunakan versi desktop Atau versi aplikasi yang terinstall di laptop ataupun komputer kita Yang saya tunjukkan baru saja Bapak Ibu adalah versi browser Dan untuk menyajikan tampilan penuh Bapak Ibu bisa mencet tombol fullscreen Atau biasanya kalau di keyboard laptop kita diwakili dengan tombol F11 Namun bisa jadi beda laptop, beda ketentuan Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu bisa gunakan caranya masing-masing Nah disini saya akan mencoba membuat kelas baru Bapak Ibu kelas baru di Microsoft Team Kemudian kita akan menduplikasi kelas yang sudah ada Di layar saya ini sudah ada beberapa kelas pelatihan Begitu Bapak Ibu dan kita nanti akan menduplikasi menggunakan kelas OGM Orbit Guru Merdeka ini Yang membahas tentang ketampilan 21CLD ya Bapak Ibu Kelas ini nanti akan kita duplikasi Kita gunakan sebagai template untuk kita membuat kelas yang baru Nah untuk membuat kelas yang baru saya rasa Bapak Ibu sudah sangat paham Kita akan mulai dari tombol yang ada di pojok kanan ya Atau mungkin ada tampilan tim yang di titik lain Silahkan menyesuaikan Kita akan menggunakan tombol join or create team Join or create team Kita klik saja seperti ini Nantinya akan tampil seperti yang tampak pada layar Bapak Ibu silahkan fokus ke pilihan yaitu create team Karena kita akan membuat kelasnya Bukan join tapi kita ingin membuat kelas untuk para peserta kita Silahkan di klik saja create team seperti ini Bapak Ibu Nantinya akan muncul 4 pilihan Seperti yang kita ketahui ada 4 tipe kelas di Microsoft Team 4 tipe team Dan karena kita nanti akan menggunakan Microsoft Team ini untuk pelatihan Maka disana kita harus membedakan antara owner dan member Antara trainer dan peserta Oleh karena itu kita menggunakan tipe kelas Tipe kelas yang paling kiri silahkan di klik Jika sudah seperti ini Bapak Ibu Kita fokus dulu ke bagian bawah Fokus di bagian bawah disini ada fitur create a team using an existing team as a template Artinya kita bisa membuat tim kelas pelatihan di Microsoft Team Menggunakan tim yang sudah ada sebagai template nya Jadi memudahkan kita Bapak Ibu ya Memudahkan kita Fungsinya adalah kita ingin membuat kelas yang serupa Terutama di pengaturan channel Jumlah channel yang nanti akan kita gunakan di kelas kita Dengan begitu kita tidak membuat kelas dari awal Betul-betul dari nol tidak Bapak Ibu Kita akan menggunakan contoh Kelas yang sudah ada Itu ya Bapak Ibu ya Baik kita gunakan fitur ini Bapak Ibu Create a team using an existing team as a template Tinggal kita klik saja Kemudian begitu kita klik tinggal kita cari Tim mana yang akan kita gunakan sebagai template ya Disini ada pertanyaan tim mana yang akan kita pilih Atau kita gunakan sebagai template Tinggal kita cari Bapak Ibu Semakin banyak kita dilibatkan di kelas Microsoft Team Kita akan menemukan disini pilihan yang sangat banyak Oleh karena itu Bapak Ibu nanti silakan untuk bisa lebih teliti Dalam menentukan kelas mana yang akan kita gunakan sebagai template Sebagai contoh yang tampak pada layar Ini adalah kelas Orbit Guru Merdeka 21CLD Yang tadi kami tunjukkan di awal Akan kita gunakan sebagai template Jika sudah terpilih seperti yang ditunjukkan ini Bapak Ibu Kita tinggal klik tombol just team Kita pilih team itu Ini Bapak Ibu disini akan ditanyakan Sebelum kita betul-betul grid team disini apakah namanya akan sama Atau dibedakan gitu ya Bapak Ibu Sebagai contoh untuk nama Nanti silakan dibuat sesuai ketentuan yang disampaikan Sebagai contoh disini akan saya buat Sama persis hanya saya tambahkan nama Hanya akan saya tambahkan nama saya sebagai trainer begitu Kemudian disini Bapak Ibu ada pilihan lagi ya Kalau channel secara otomatis akan digunakan Akan tergandakan ya Karena memang fitur ini kita gunakan untuk Menduplikasi channel-channel yang ada di team tadi ya Channel-channel yang sudah tersusun rapi Itu kita gunakan disini Biar kita tidak membuat dari awal Kemudian tabs team setting apps nya Otomatis kita ambil Bapak Ibu Kita biarkan di posisi tercentang Untuk member tidak perlu kita centang Karena nanti pesertanya akan berbeda Sesuai dengan keinginan kita Itu ya Bapak Ibu ya Jika sudah nama kelasnya sudah Kemudian fitur-fitur yang mau kita duplikasi Juga sudah kita centang begitu Tinggal kita klik grid seperti ini Nah jika sudah sampai disini Bapak Ibu Kita diminta untuk menambahkan ke dalam kelas yang kita buat tadi Dari hasil duplikasi existing teams ya Menggunakannya sebagai template Bapak Ibu disini Bapak Ibu fokus menambahkan teacher dulu ya Menambahkan owner saja dulu Sedangkan students dalam hal ini adalah peserta pelatihan Nanti biarkan masuk secara otomatis dengan kode yang kita bagikan ya Jadi kita menambahkan owner saja Bapak Ibu di kelas ini Sebagai contoh saya akan menambahkan owner Pak Tribudi Kemudian saya akan menambahkan Pak Yucel Saya akan menambahkan Pak Sikit sebagai teacher disini Begitu Bapak Ibu sebagai contoh saya akan menambahkan Pak Mansur Nah ini contoh Bapak Ibu bisa melakukan hal yang sama Dengan apa yang kami contohkan ini ya Sebatas menguji ketampilan Bapak Ibu mampu menambahkan teacher disini Di kelas pelatihan kita Begitu Nah jika sudah Bapak Ibu Jika dirasa ada yang kurang Oh saya ingin menambahkan yang lain Masih bisa kita tambahkan ya Misalkan kita menambahkan Ibu Anastasia Begitu Kita menambahkan Pak Rifial Itu Bapak Ibu sangat memungkinkan untuk bisa kita tambahkan Seperti ini ya Oh masih ada ternyata Misalkan masih ada yang terlewat Bisa kita tambahkan seperti ini Bapak Ibu ya Tinggal kita klik add Para guru sudah kita tambahkan di kelas kita Jika sudah kita klik close Nah ini adalah kelas pelatihan yang kita buat Bapak Ibu Dengan nama OGM 21CLD atas nama trainer Begitu Kemudian Bapak Ibu sudah melakukan Berbagai hal yang diperlukan Misalkan kita ingin mengganti icon ya Mengganti icon disini Bapak Ibu tinggal kita klik Tanda pensil yang ada disini Kemudian Nah nanti Bapak Ibu diminta untuk mengupload icon kelas pelatihan ya Iconnya disiapkan Nanti tinggal di upload saja dengan klik menu upload yang ada disini Bapak Ibu di klik saja Kemudian Bapak Ibu nanti tinggal mencari logo yang kita akan gunakan ya Sebagai contoh saya akan menggunakan icon OGM yang tampak pada layar Tinggal kita klik open Hingga nantinya logo itu akan muncul disini Bapak Ibu Seperti yang ditunjukkan Tinggal kita scroll ke paling bawah Nah ini sudah ada tombol update ya Kita klik update Dengan cara ini Bapak Ibu kita sudah mendapatkan Duplikat dari kelas Microsoft Team yang sudah tersusun dengan rapi Bisa kita lihat disini Channel-channel yang kita duplikasi dari kelas sebelumnya sudah muncul dengan sendirinya Dengan demikian cara membuat kelas melalui fitur Accessing Team S-Template ini sangat membantu kita membuat kelas agar lebih standar lagi dalam kita melayani peserta pelatihan Sampai tahap ini Bapak Ibu kita bisa melihat kelas sudah terbentuk ya Kelas sudah terbentuk sudah kita ganti ikonnya Langkah selanjutnya kita akan menggabungkan karena tadi kita sudah menambahkan para owner gitu di kelas kita para guru Kemudian kita ingin menambahkan para siswa dalam hal ini adalah para peserta pelatihan Maka silakan di klik titik tiga yang ada di sebelah nama kelas ya di sebelah nama kelas ini ada titik tiga Bapak Ibu Kemudian silakan dipilih yang manage team ya untuk melakukan pengaturan pada kelas team kita Nah nantinya Bapak Ibu jika sudah di klik akan tampak seperti pada layar disini sudah ada 8 owner kalau di kelas yang saya buat Namun untuk member and guestnya disini masih 0 karena belum ada yang bergabung sebagai peserta Karena itu Bapak Ibu kita bisa meminta para peserta pelatihan itu bergabung ke kelas kita dengan cara ini Kita klik ya setelah tadi kita pilih manage team kemudian kita mengarah ke sini ke tab setting Bapak Ibu ke tab setting Nah ketika tab setting ini kita klik Bapak Ibu maka akan muncul banyak pengaturan disini Salah satunya adalah team code ya kita bisa share this code so people can join this team directly Artinya kita bisa membagikan kode dimana para peserta pelatihan nanti bisa bergabung secara langsung Sehingga memudahkan kita tidak perlu memasukkan satu per satu Bisa dibayangkan jika peserta pelatihannya 30 sampai 50 kalau kita memasukkan satu per satu tentu itu akan memakan waktu yang cukup lama Oleh karena itu kita tinggal klik team code yang ada disini Bapak Ibu Jika kode kelas ini belum pernah dibuat maka akan muncul tombol generate ya tombol untuk membuat kode kelas itu tinggal kita klik saja seperti ini Kita klik sekali secara otomatis akan muncul kode seperti yang ditunjukkan pada layar Nah kode ini nanti Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu copy ya dengan menu yang ada di sebelah bawah ini ada menu copy Silahkan nanti Bapak Ibu copy dan bagikan kode ini di grup WA yang sudah dibuat Sehingga nanti para peserta pelatihan bisa bergabung ke kelas yang sudah kita buat Dan pastikan para peserta bergabung menggunakan akun yang sama dengan akun yang kita buat untuk membuat kelas pelatihan ini Demikian panduan materi mengenai cara membuat kelas di Microsoft team kelas pelatihan dan bagaimana kita menggabungkan para owner maupun para peserta pelatihan ke kelas yang sudah kita buat Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!